hai hai guys welcome to my channel nah kali ini aku akan ngasih tutorial cara mengupload video template di aplikasi CapCut nah buat kalian yang baru jadi kreator CapCut ini sangat penting ya teman-teman disini aku akan ajarin kalian gimana cara menguploadnya dan gimana caranya juga ngebuat template-nya disini aku buat template itu cuma sekedernya aja ya teman-teman ya tapi sebelum itu bantu aku supaya channel aku makin berkembang dengan klik tombol subscribe-nya ya ya disini langsung aja kita masuk ke aplikasi CapCutnya nah di bagian ini kalian pilih proyek baru Hai kalian bisa masukkan foto yang ingin kalian edit kemudian tambah sekarang kalian tambahkan audio ya teman-teman disini ada tulisan tambahkan audio kemudian kalian pilih suara Hai nah disini aku ngambil audionya itu dari video tiktok ya teman-teman jadi aku download video tiktok jadi kita ekstrakkan video tiktoknya itu menjadi suara jadi disini kalian pilih ekstrak suara dari video kemudian kalian pilih video yang udah kalian download ya teman-teman import suara saja nah disini kalian bisa dengarkan kembali suara yang udah kalian download ini teman-teman teman-teman dari tiktok nah sekarang kalian tambahkan Hai sini kalau misalnya suaranya itu kecil mungkin kalau kalian bisa besarin ya teman-teman kalian bisa klik bagian suara ini kemudian volume kemudian kalian tambahin teman-teman Hai nah udah ya Sekarang kalian klik bagian foto ini kalian geser sampai habis audionya nah sini kalian bisa edit juga fotonya biar terlihat dramatis gitu ya teman-teman di kalian tuh klik fotonya kemudian kalian gulirkan aja ke samping ini menu-menunya kemudian kalian pilih filter nah disini kalian bisa pilih filter mana aja yang ingin kalian jadikan ya teman-teman sini aku bakal milih yang konifer nah kalau bagi kalian ini masih belum memuaskan editannya kalian bisa klik lagi kalian keluarkan ya teman-teman kalian tanda panah di sebelah kiri ini nah kemudian kalian menggulirkan pilih efek pilih efek video nah disini kalian bisa pilih yang retro Hai nah kalian sesuaikan aja dengan yang kalian inginkan ini ini aku akan milihnya yang lebih agak gimana gitu ya teman-teman nah ini yang bakal aku pilih disini kalian bisa tarik filternya sampai habis ya teman-teman kemudian akhirnya akhirannya kalian hapus nah sekarang kalian klik yang 720 ini ya teman-teman kalian ubah menjadi resolusinya itu lebih tinggi nah sekarang kalian klik tanda panah ke atas ini teman-teman kalian pilih download ini nah disini kalian tinggal tunggu aja sampai selesai ya teman-teman Hai nah kemudian kalian pilih posting sebagai template nah di bagian ini kalian klik ya teman-teman disini ada tulisannya pilih klip yang dapat diganti dengan milik pengguna jadi kalian pilih yang bisa diganti sama penonton kalian ya teman-teman jadi ini udah aku klik kemudian berikutnya nah disini kalian bisa beri nama template kalian ya teman-teman sesuai hashtag atau sesuai dengan yang lagi trend di video aku ini lagi trend dengan judul curhat diri sendiri nih teman-teman disini kalian bisa tambahkan tagar Fyp atau trend ya teman-teman Fyp trend tiktok atau bisa juga kata-kata yang sesuai dengan tadi ya teman-teman enggak ya udah yang ini aja deh teman-teman nanti dia bakal enggak muat disini kalian pilih sampul nah kalian bisa pilih sampulnya yang bagus kayak kalau misalnya video kalian itu banyak teman-teman jadi kalian bisa pilih-pilih kayak gini ya teman-teman karena disini clip aku cuma satu ya otomatis aku cuma milih satu gambar kayak gini aja oke disini kalian pilih posting nah disini kalian tunggu aja sampai selesai nah kemudian kalian pilih selesai nah ini udah terupload ya teman-teman oh iya teman-teman disini aku juga baru jadi kreator CapCut jadi jangan lupa di follow dan di export ya teman-teman video-video dari aku nah akhirnya teman-teman sekian aja nih tutorial dari aku cara mengupload video template di aplikasi CapCut semoga bermanfaat dan terima kasih terima kasih Terima kasih.